Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semua kali ini saya membuat satu video serial baru lagi tentang coding java dari 0 jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu ada teman-teman itu nanya ke saya mas gimana cara menjalankan coding javanya nah terus ada juga yang nanya gimana cara install jdk atau apa yang mau di install supaya coding javanya bisa jalan terus ada juga yang nanya mas pake ide apa atau text editor apa nah ini kan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ketahui sebelum kita coding java makanya video serial ini saya bikin untuk menjawab hal-hal yang tadi nah baik video ini akan terdiri dari beberapa sesi pelan-pelan kita akan bahas satu per satu bagaimana cara memulai pemograman java nah sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu channel saya terus di like videonya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komen di bawah nah kali ini pada video yang pertama saya akan membahas tentang gimana cara menjalankan coding java nah misalnya ceritanya begini kamu buka sebuah website nah saya contohkan saja buka sebuah website biasanya kita ketemu coding-coding java di website-website tertentu nah contohnya misalnya saya lagi buka instagram channel akun saya di instagram nah ini jadi gak sengaja misalnya ketemu sebuah coding nah coding sintak 4 nah tentu coding ini kalau hanya dilihat tidak akan tahu hasilnya jadi tentu penasaran dong gimana cara menjalankan coding seperti ini nah sekarang itu sudah banyak website yang menyediakan IDE online atau compiler online jadi kita cukup ketik saja di apa di IDE itu di website itu maka coding yang kita tulis tadi akan langsung dijalankan tanpa perlu harus set up set up segala macam nah gampang sebenarnya kita cukup cari di internet itu java online IDE compiler nah disini ada banyak sebenarnya compiler-compiler online yang bisa kamu pakai nah ini salah satu contohnya repelit nah kita klik dulu repelit nah ini contoh saja untuk repelit kita coba buka dan jalankan nah terus nah kita lihat coding yang ingin kita tulis tadi for integer i nah seperti ini nah disini tentu akan ada sedikit perbedaan dari coding yang ada di contoh di contoh ini kamu mendapatkan coding for langsung saja for seperti ini terus ada system outprint nah sedangkan disini ada banyak ada class main public static void main dan segala macam nah disini entah ada apa ini nama filenya gitu ya anggap saja kita tidak tahu untuk sementara nah bagaimana cara ngetik codingnya kita tidak tidak boleh langsung ngetik coding hapus semua gitu ya nah cara yang paling apa paling gampang adalah untuk kamu ingat public static void main ini harus kamu tandai nah kenapa karena disinilah semua coding yang diberikan itu mulai kita ketik nah misalnya saya ketik contoh coding tadi for for integer i sama dengan 0 i kecil dari anggap saja 5 i plus plus nah terus kita jalankan kita jalankan print nah terus kita contohkan codingnya nah ini ini contoh coding yang kita dapatkan tadi disini nah for integer i sama dengan 0 nah kita salin disini nah ini sudah cukup nih nah kita tinggal menjalankan coding ini gimana caranya tekan tombol run nah kita tekan tombol run beberapa waktu kemudian dia akan proses compile langsung keluar hasilnya nah ini dia keluar hasilnya high sebanyak 5 kali ya jadi output yang kita tampilkan disini itu adalah hasil dari coding yang ada disini ya ini contoh website online untuk coding java jadi kita tidak perlu repot-repot harus nginstall segala macam gitu ya tak perlu nginstall IDE segala macam gitu ya nah baik kita contohkan satu lagi untuk website yang lain misalnya yang ini tutorial points pada intinya semua online compiler itu sama nah seperti ini anda kita perhatikan bahwa ada tulisan public class hello world kalau disini tadi class main nah itu abaikan saja untuk sementara lagi-lagi di dalam itu ada public static void main nah di dalam public static void main kita cukup tulis coding yang ingin kita bikin tadi nah kebetulan saya masih hafal codingnya integer i sama dengan 0 i kecil dari 5 i plus plus nah system out print hi nah ini selesai kita tinggal execute nah jalan jadi seperti itu ya teman-teman bagaimana cara kita menjalankan coding di java nah pada video kali ini kita cukup membahas sampai disini saja jadi pelan-pelan dulu di video berikutnya kita akan mulai bahas bagaimana caranya modding di laptop sendiri nah tentu perlu ada install-install segala macam baik jangan lupa di di like di subscribe juga video ini kita jumpa lagi pada video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih